Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Satuan Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung rutin menggelar razia bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun berbeda dengan razia pada umumnya yang biasa dilakukan di satu lokasi. Razia pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bandung rutin digelar setiap harinya di setiap kecamatan di Kota Bandung. Salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan roda 4 yang diberi nama Mobile COVID Hunter atau Mobil Pemburu Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19. Sebanyak 200 unit kendaraan patroli milik polisi, TNI, dan Satpol PP dialih fungsikan untuk membantu sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dalam sehari, mobil patroli ini berkeliling sebanyak 2 hingga 3 kali dan dapat langsung memberi sanksi kepada warga yang terbukti melanggar. Ya, Polrestabes Bandung bersama dengan Pemkot Bandung telah meluncurkan Mobile COVID-19 Hunter. Kendaraan-kendaraan tersebut berkeliling Kota Bandung untuk mengingatkan masyarakat agar berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Franky Wijaya. Selamat siang, Franky. Jadi, seberapa efektifkah Mobile COVID-19 Hunter ini? Ya, selamat siang, Rizky. Benar sekali, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Satuan Gugus Tugas di Kota Bandung sendiri memang hari Rabu lalu meresmikan Mobile COVID-19 Hunter, yaitu mobil yang memang bergerak untuk memburu pelanggar-pelanggar protokol kesehatan di Kota Bandung. Kita tahu sama-sama saat ini Kota Bandung sendiri masuk zona oranye, artinya ini zona risiko sedang penyebaran COVID-19. Sehingga memang pemerintah sendiri mengintensifkan razia-razia yang digelar untuk memastikan warga itu rutin memakai masker dan tidak berkerumun, terutama di tempat teman-teman. Salah satunya dengan Mobile COVID Hunter ini. Dan tadi pagi saya berkesempatan langsung memang untuk melihat bagaimana cara kerja dari Mobile COVID Hunter ini. Dan memang pagi-pagi sekali tadi sudah berkeliling, terutama di daerah-daerah yang padat-padat, seperti misalnya Pasar Pagi, salah satunya di Kecamatan Kiaracondong. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapol Sek Kiaracondong, Kompol Asep Saipudin, yang tadi juga menemani saya untuk berkeliling dan memimpin langsung operasi Mobile COVID Hunter pada hari ini, Pak ya. Pak, ini bisa dijelaskan sedikit supaya masyarakat tahu Mobile COVID Hunter ini diadakan. Biasanya kan hanya razia di jalan-jalan. Ini seberapa efektif, Pak? Apakah dengan jemput bola mencari warga yang tidak pakai masker lebih efektif atau bagaimana ini, Pak? Alhamdulillah, betul. Satu minggu yang lalu mobil ini sudah dilauncing oleh Pak Kapol Dajabar. Dan perintah Pak Kapol Dajabar Bandung untuk Mobile COVID Hunter ini secara efektif harus melaksanakan konsistensi dalam sehari tiga kali. Jadi petugasnya yaitu tadi kita mencari, kemudian memberikan edukasi dan memberikan tindakan, baik sedang ringan maupun berat, kepada para pelanggar protokol kesehatan, terutama yang senampak sekadinya yang penggunaan masker. Alhamdulillah, dengan adanya Mobile COVID Hunter ini, masyarakat sangat mematuhi. Karena begitu melihat mobil ini, mereka langsung ingat kepada masker. Ini yang sangat luar biasa. Dan terakhir, kabarnya penindakannya ini berbeda dengan yang di jalan. Ini agak lebih keras. Tadi sanksi-sanksinya saya perhatikan ada seru nyanyi. Ini sanksinya apa-apa saja, Pak, yang tadi ditemukan biasanya. Dan biasanya pelanggarannya bentuknya seperti apa, Pak, yang sering ditemukan dari Mobile COVID Hunter ini? Baik, ini pelanggaran itu ditindak dengan tindakan sedang, ringan, dan berat. Kalau yang ringan, biasanya kita ditegur, kemudian dikasih tahu. Kemudian mungkin yang sedang kita diberikan tindakan dia supaya nyanyi, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Pancasila. Kemudian tindakan yang beratnya kita kasih catatan kepolisian. Dengan kita minta identitasnya, dan kita catat mereka bahwa di kota Bandung sejak PSBB, dengan menggunakan catatan kepolisian ini sangat efektif. Jadi mereka tercatat sebagai pelanggar COVID-19. Pak, ini sejak Rabu kemarin sudah dijalankan. Dan dalam sehari, biasanya menemukan berapa banyak, Pak, yang melanggar? Untuk teguran tertulis, ini rata-rata 50 sampai 100. Kami temukan ini selama 2 jam, kami lakukan. Kalau dikalikan 3, berarti 6 jam, hampir 200 sampai 300. Ini tidak pakai masker, Pak? Tidak pakai masker. Kemudian kalau teguran lisan, ini bisa sampai 500-an setiap satu harinya. Artinya memang di jalan sendiri ditemukan masih banyak orang yang tidak patuh dan tidak memakai masker. Dan ini mentuh harus menjadi perhatian semua, karena ini hanya di satu kecamatan saja, yaitu kecamatan Kiara Condong. Bayangkan ini ada 27 kecamatan di kota Bandung, dan setiap harinya ada sekitar 200 orang. Itu yang ketangkap di jam-jam tertentu. Artinya cukup banyak orang yang masih belum memakai masker. Dan ini tentunya harus menjadi perhatian bagi semua, bahwa hal-hal kecil seperti memakai masker ini bisa membantu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan sebagai informasi, Rizky, kota Bandung sendiri saat ini masih memiliki sebanyak 143 kasus aktif dengan angka kematian sebanyak 58 orang. Dan ini tentu harus menjadi perhatian bagi semuanya bahwa semata-mata adanya tim-tim ini bukan untuk memberi sanksi, namun untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa bahaya COVID-19 itu nyata. Rizky. Ya baik, Franky Wijaya melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.